Intro Halo semuanya Kalian apa kabar? Hmm? Bek-bek aja kan? Oke Kenapa? Kenapa? Are you oke? Kenapa? Gimana-gimana? Hati kamu hari ini bek-bek aja kan? Kita ngobrol bareng yuk Kita ngobrol Mengenai mati rasa Kenapa? Kamu saat ini udah jauh lebih baik kan dari sebelumnya? Keadaan kamu jauh lebih baik bukan? Oh mungkin ada di benak kamu pikiran Kenapa masih susah buat buka hati? Yes? Kenapa? Bisa jawab gak pertanyaan itu? Ya kadang kita bingung ya Harus jawab apa? Ya karena itu semua tuh yang ditentuin hati kita sendiri Ya kalau ditanya kenapa masih susah buat buka hati Ya mungkin Jawabannya belum mau Gak apa-apa kok gak apa-apa It's okay gak apa-apa Gak apa-apa kalau misalnya settingnya kamu masih enggan untuk membuka hati untuk orang baru Ketika kita memutuskan untuk membuka hati dengan orang baru Dan ya ketika itu juga tuh akan banyak sekali godaan yang datang Yes Godaan itu tuh bukan hanya sekedar rasa ketakutan aja Tapi rasa trauma yang semakin menjadi-jadi Kalau ditanya Boleh gak sih trauma? Boleh gak sih? Takut Yang namanya kenal orang baru Ya boleh dong Siapa bilang gak boleh Boleh aja Ada kalanya seseorang itu akan merasakan kebahagiaan yang meninggi Dan ada kalanya juga Seseorang akan merasakan rasa sakit Yang membuatnya jatuh dan hancur Karena gak semua orang Selamanya tuh akan hidup dengan kebahagiaan aja Dibalik kebahagiaan yang tinggi Pasti akan ada luka Dibalik rasa sayang yang meninggi Akan ada rasa kecewa yang meninggi pula Semua itu udah hukum malam Karena kita juga gak bisa Selamanya merentukan Kita mau bahagia terus nih Kita gak mau ada rasa sakit Kita gak mau ada luka Ya karena itu tuh proses gitu Gak selamanya kita hidup dengan kebahagiaan aja Gak selamanya Kita sama orang itu bakal selalu bahagia aja Pasti akan ada pasang surutnya Pasti akan ada Berentemnya lah Ataupun lukanya lah Ya itu emang udah pasti sih Kita ngobrol bareng yuk Kita ngobrolin Kita ngobrol mengenai mati rasa Disini ada yang pernah gak sih Atau ada yang sedang berada di Posisi mati rasa seperti ini Di titik dimana hati tuh bener-bener mati Ya mungkin hampir setiap orang Pernah ya merasakannya Baik itu laki-laki Maupun perempuan Pasti pernah Merasakannya namanya mati rasa Gimana rasanya Gimana rasanya mati rasa Mungkin sebagian orang tuh ada yang beranggapan Ah mati rasa itu tuh gak ada Mati rasa itu apa sih Gak ada itu tuh Gak ada Dan mati rasa itu hanya berlaku untuk orang-orang yang Trauma Orang-orang yang takut untuk mengenal orang baru Mati rasa itu tuh cuma buat orang-orang yang Takut memulai Orang-orang yang masih belum mampu melupakan Dan orang-orang yang masih stuck di masa lalunya Katanya siapa? Mati rasa itu setiap orang tuh berbeda-beda Ya kalian gak bisa nyimpulin seseorang Definisi mati rasa yang sesungguhnya itu seperti apa Karena mati rasa itu tuh Setiap orang tuh berbeda Dengan caranya sendiri Mereka mengatakan definisi mati rasa tuh seperti ini Seperti itu Jadi kalian gak bisa menyimpulkan setiap orang tuh Ah mati rasa tuh pasti gara-gara ini ya Gara-gara itu ya Gak bisa kayak gitu Kalian tuh tau gak Rasanya hati bener-bener mati itu seperti apa? Ini tuh bukan soal belum mampu melupakan Lupa sama orangnya sih udah Cuma lupa sama rasa sakit yang dia kasih itu yang sulit Karena emang Gimana ya Kita udah terlanjur sayang sama orang itu Dan ketika kita dikasih luka sama orang itu Dan luka itu cukup mebekas Dan cukup bikin hati kita tuh sakit banget Pasti akan sulit buat sembuhnya Bahkan kita aja susah buat bangkit sendiri Kita perlu orang lain untuk bangkit Tapi belum tentu juga orang lain itu Ya bisa nyembuhin gitu Ini tuh bukan soal masih stuck di masa lalu ya Kadang gimana kalau misalnya diceritain tuh Mati rasa itu tuh Ketika kita tuh mengenal orang itu dengan baik Awalnya kita bahagia sangat bahagia Kita kenal baik, kita bahagia Sampai dimana kita merasakan kebahagiaan yang bener-bener Ya inilah kebahagiaan yang sesungguhnya gitu Tapi ketika Orang yang kita sayang itu melukai hati kita Orang yang kita sayang itu mengecewakan Ya pasti bakalan timbulnya namanya Rasa sakit yang mendalam Ketika seseorang udah merasakan rasa sakit Yang begitu dalam Mungkin hanya sebagian orang aja ya Yang bisa menyembuhkan luka itu secara cepat Ya tapi bukan berarti Orang-orang yang masih berada Atau masih merasakan Gimana ya definisi mati rasa ini tuh Orang-orang yang belum sembuh Cuma Kalian kan gak tau Orang-orang yang sedang mati rasa itu Rasanya seperti apa Sakit Kita tuh udah coba buat nyembuhin diri sendiri Kita udah coba berbagai cara Bahkan kita udah coba buat mulai dengan Mengenal orang baru Memulai lagi Hal tersebut itu tuh bukan bikin Orang yang mati rasa itu tuh Langsung sembuh Perlu proses Dan perlu effort yang keras juga Dan mati rasa itu juga tuh Bukan soal rasa ketakutan aja Atau pun trauma Mungkin kalian yang belum merasakan Bagaimana rasanya di posisi ini tuh Ketika kita bener-bener mencintai seseorang Bener-bener menjaganya seutuhnya Ternyata dia lah luka terhebat kita Sampai bikin Kita pun menjadi mati rasa seperti ini Dia lah yang bikin hati kita Yang semula baik-baik aja Menjadi mati rasa Dan bahkan Seperti berada di lorong yang penuh dengan kegelapan Ketika kamu Mengalami mati rasa Kamu akan berpikiran Semua orang itu sama Kamu akan berada di satu titik Dimana Titik itu tuh Titik yang bikin Kamu Ada di posisi mati rasa seperti ini Kita tuh perlu keluar dari titik itu Kita perlu keluar dari kegelapan itu Tapi emang gak semudah itu Buat orang-orang yang mati rasa itu Untuk Sembuh secara cepat Bahkan ketika kita udah sembuh Bahkan ada rasa ketakutan Yang gimana Bukan takut untuk memulai Tapi takut Yang namanya disakitin lagi Jadi lebih berhati-hati ya Terkadang Kita sendiri juga bingung kan Mengartikan Apa sih Mati rasa itu tuh Mungkin banyak banget Yang beranggapan Kalau mati rasa itu Ya karena kita pernah mencintai seseorang Kita pernah menyanyi seseorang Yang dimana Orang itu yang kita anggap yang terbaik Dan mungkin akan menjadi samanya Dan Ternyata dialah Orang yang bikin mati rasa Itu ada Kita emang gak tau sih Kehadiran seseorang itu tuh Tujuannya untuk apa Apakah untuk membahagiakan Ataukah untuk Membuat luka Ya emang sih Kalau misalnya kita menjeluh hubungan Itu pasti akan ada yang namanya Kebahagiaan Dan Luka Sulit sih Bagi seseorang yang mati rasa Itu untuk menerima Kehadiran orang baru Yang kan nerima Bahkan Ada yang ngedekitin aja Pasti Bakalah bersikap Biasa aja Bukan karena Gak ngehargain Bukan karena Orang-orang yang mati rasa itu Gak ngehargain Perjuangannya Orang lain gitu Gak gitu kok Mungkin lebih keberhati-hati aja Karena apa Mungkin dulunya Kita pernah terlalu Berlebih-lebihan Ketika kita Menyanyi Seseorang Dan ketika Kita kenal Orang baru Seketika Pikiran kita Tertuju Dimana Semua orang Itu sama Pasti gitu kan Ada orang yang Ngedeket Kita bilang Ah udah deh Dia sama aja Kayak masa lalu Ada orang ngedeket Pasti dikira nge-ghosting Ada orang yang mau berjuang Pasti dikiranya ya Ah udah lah Ini paling juga berjuangnya Di awal doang Karena gimana Orang-orang mati rasa itu Bukan Berarti pikiran mereka tuh Pendek Dan Mereka tuh bukan Tipikal orang yang Gak ngehargain loh Mungkin emang Masih takut Takut dimana Kita udah naruh hati nih Tapi ternyata Orang itu tuh Gak sebaliknya ke kita Kita udah ngetreat dia Sebaik mungkin Kita udah Ngejainin dia Ratu Ataupun raja Tapi ternyata Orang itu tuh Gak sebaliknya gitu ke kita Ya mungkin itu sih Bukan gak ngehargain Lebih berhati-hati Selain itu mungkin Pikiran kita bakalan tertuju Selain semua orang itu sama Pasti ya sama-sama nyakitin lah Atau apalah Kan ya gimana ya Ketika seseorang udah ngerasa Tersakiti Dia tuh bakalan sulit Buat buka hati Jangan kan buka hati Bahkan Untuk menerima Kehadiran orang baru aja Sulit banget rasanya Mereka akan sulit Membuka Bukan karena terlalu penutup Bukan karena terlalu pemilih Yaitulah Orang-orang mati rasa tuh Lebih berhati-hati lagi Ketika ada orang yang mendekati Bukan berarti Orang-orang yang mati rasa itu tuh Belum move on Move on juga Bukan berarti Melupakan orangnya kan Tapi lebih ke bagaimana Caranya kita bisa jauh lebih bahagia Dari sebelumnya Ya emang sulit sih rasanya Ketika harus berpura-pura Terlihat bahagia Walaupun diri sendiri aja I'm not okay Aku ngerasa gak baik gitu Diri ini tuh Butuh seseorang Yang dapat mengembalikan Semuanya Ya baik laki-laki Mampu perempuan Pasti akan ada di fase Dimana kalimat mati rasa itu tuh Terucap Aku bukan yang masih stuck Di masa lalu Atau trauma Dulu aku pernah Disiasiakan Ketika aku begitu Berusaha Menjaga kamu Tapi kamu Malah ngecewen aku Dan bikin hati aku Menjadi mati Seperti ini Ternyata emang bener ya Orang yang Bisa ngetreat kita Dengan baik Yang bisa ngejadian kita Ratu Ataupun raja Yang kita anggap Dialah yang sempurna Dia yang selama ini Seseorang yang kita nanti Dan dia juga Seseorang yang bener-bener Bikin kita tuh Ngerasa diperlakukan Dengan baik Yang justru dialah Orang yang gak pernah diduga Dan gak pernah disangka juga Kalau dialah orang Yang bikin Aku bisa sehancur ini Pasti kalian Tereran kan Dia tuh ngebahagiain banget Ya emang Awal-awal mungkin Bakal ngerasain dimana Kebahagiaan yang meninggi banget Sampai-sampai ya Lupa Bagaimana caranya menangis Tapi lambat laun Sering berjalannya Waktu Mungkin nanti akan ada Masa dimana Luka itu Akan terasa Dan Kalau misalnya lukanya parah Ya itu Akan menyebabkan hati kamu Juga menjadi mati Mati rasa Mati hati Pasti kalian pernah kan Ngerasain di posisi dimana Kalian tuh dulunya Begitu dihargai Begitu diinginkan Tapi sekarang Menjadi seseorang Yang sama sekali Tidak diinginkan Lagi Sakit sih emang Sakit banget Ketika aku udah ngasih Sepenuhnya yang aku punya Namun kamu hanya Memberiku setengah Dari apa yang udah aku beri Terkadang Kalau orang lagi bahagia Orang lagi ngerasa Bagaimana Kita kan ngerasa Rasa sayang yang meninggi Sampai-sampai kita Nggak mau kehilangan orang itu Tapi kita lupa Kalau satu saat nanti Dia juga bisa Nyakitin kita Tanpa kita tahu Ketika kita udah Memberikan dia Kasih sayang yang tinggi Ya mungkin nanti Ketika dia Memberikan luka Itu akan ada Rasa kecewa Yang meninggi pula Rasa sakit Yang begitu dalam pula Kamu yang bikin aku bahagia Hingga aku lupa Caranya menangis Kamu yang bikin Setiap hariku Berwarna Dan kamu juga Yang bisa bikin aku Jadi seseorang Yang jauh lebih berbeda Dari sebelumnya Tapi kenapa 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 kamu juga Yang memberikan aku Luka yang begitu hebat Sampai aku sendiri aja Kesulitan untuk menyembuhkannya Hebat banget kan Luka yang kamu kasih Dulu Memang kamu tuh Luka sekaligus Penyembuh buat aku Tapi sekarang Kamu luka Sekaligus Rasa sakit Aku dan Aku gak tau Bagaimana aku Cara menyebukannya Tau gak sih Rasanya mati rasa itu Seperti apa Mati rasa itu Enak gak sih Mati rasa itu Gimana sih Gimana sih Gimana rasanya mati rasa Ah mati rasa itu gak ada Ah mungkin Sebagian orang yang menganggap Mati rasa itu Ada Tapi bagi yang sedang Mengalami dan Lagi ada di titik Mati rasa Mereka yang mengalami Ini tuh Kesulitan untuk bangkit Bahkan untuk Menyebukkan diri sendiri aja Yang gak tau Harus dengan cara apa Banyak orang yang datang Nyatanya datangnya Agak serius Banyak orang yang serius Nyatanya hanya Bercanda Udah banyak sih Emang yang kayak gitu Ya kan Ada orang yang mau serius Tapi kita kira-nya Marah nge-ghosting Cuma nge-ghosting doang Ketika kita ingin serius Ternyata kita Salah orang lagi Kita bakal ada di siklus Dimana Gue bahagia dengan Kesendirian gue Gue bahagia dengan Kehidupan gue yang sekarang Gak ada rasa sakit Gak ada rasa kecewa Ya semua mengalir gitu aja Ketika seseorang udah Mengalami rasa yang mati rasa Bahkan mau sebanyak Apapun orang yang datang Dan coba buat buka hatinya Mungkin yang mau perlu waktu Denny Ford yang keras Karena apa Karena mereka-mereka Yang mati rasa tuh Butuh seseorang yang Bener-bener bisa Menjaganya dengan baik Udah gak mau kenal Yang namanya sakit hati Lebih berhati-hati lagi Dalam memilih Orang-orang yang mati rasa itu Bukan karena Ia terlalu pemilih Atau bahkan Bukan karena Ia juga gak ada yang memilih Tapi lebih ke Setiap orang berhak memilih Dengan siapa dia bersama Dengan siapa pilihannya Dan setiap orang Juga berhak menentukan Dengan siapa Dia ingin bahagia Ini bukan semata-mata Orang-orang yang mati rasa tuh Takut Trauma Terlalu pemilih No Gak seperti itu Tapi lebih ke hati-hati lagi Tapi lebih ke hati-hati lagi Dalam memilih Supaya gak terulang kembali Hal-hal yang menyebabkan Rasa mati rasa itu Kembali hadir Kita juga gak mau kan Ketika kita udah menemukan obat Obat dimana Mati rasa kita tuh sembuh Dan ketika Kita udah sembuh Kita harus mengalami lagi Rasanya mati rasa Mungkin akan lebih berhati-hati lagi Dalam memilih Ketika seseorang udah mati rasa Mungkin akan sulit sih Bagi mereka untuk mempercayai orang baru Jangankah mempercayai Bahkan ya Menerima Hadirin orang baru aja kan sulit Overthinking dulu Ada yang ngedeket Overthinking Ada yang deket Overthinking Ada yang mau serius Overthinking Ya situ Overthinking juga gak juga paling Ah ini mah gak serius Ini mah cuma nge-ghosting doang Ini mah Cuma bercanda Pastinya kayak gitu sih Ya wajarin lah Orang-orang yang mati rasa tuh Butuh orang-orang yang serius juga Yang bener-bener bisa ngejaganya Ya kalau misalnya ditanya Kamu lagi deket sama siapa? Ya kalau misalnya kita jawab Enggak Aku emang gak lagi deket Dengan siapapun Ya bukan karena aku tuh Gak mau memilih Atau karena aku terlalu pemilih Untuk menyembuhkan diri aku sendiri aja Masih sulit Ya aku tau Sembuh itu tuh butuh proses Kadang ketika kita ingin orang lain Untuk menyembuhkannya Bukan malah sembuh Malah membuat luka itu semakin parah Sekarang sih prinsip aku begini ya Aku gak pernah memaksa seseorang Untuk tinggal denganku Dan untuk bertahan bersamaku Kalaupun ia sungguh Ia akan bertahan Aku juga tidak pernah Memaksa siapa pun Untuk pergi Gak apa-apa Mungkin emang kamu bukan seseorang Yang ditargirkan Tuhan Untukku Mungkin Tuhan baik Udah Membuatku sadar Kalau ya kamu tuh Bukan yang terbaik Buat aku Dan kalau emang kamu nyaman sama aku Tetap disini sama aku Jangan pergi Kalau emang nantinya kamu Menemukan kecamanan kamu yang baru Aku rela kok Ngelepas kamu Masa kamu bahagia Tapi Jika kamu kurang nyaman sama aku Kamu bisa pergi Ya Aku gak masak kamu Buat terus sama aku Kok Aku juga gak pernah Mau memaksa kamu Untuk Bertahan Walaupun sebenarnya Kamu udah gak tahan Karena semakin aku palsah Kamu semakin berontak Dan aku gak mau Jadi menurut saya egois Demi mementingkan diri aku sendiri Walaupun sebenarnya Kamu aja gak bahagia sama aku Ya untuk apa Untuk apa Kita sama-sama Kalau raga dan hati kamu aja Bukan sepenuhnya buat aku Rasanya kempercuma Dan hanya buang-buang waktu aja mungkin Dan Ya Buat kamu Yang saat ini sedang mengalami Mati rasa Jangan lama-lama ya Kamu harus tau Di luar sana tuh Banyak seseorang yang memperjuangkan kamu Banyak orang yang berusaha Menyembuhkan kamu Kalaupun nantinya belum sanggup Jangan dipasak Untuk dibuka ya Hati kamu tuh perlu sembuh Jangan buru-buru Kamu juga berhak menentukan Dengan siapa kamu bahagia kan Jangan takut Untuk menerima hadir Orang baru ya Karena gak selamanya Kita terus-menerus Mati rasa seperti ini Karena gak selamanya Kita terus-menerus Overthinking Mendefinisikan Kalau semua orang itu sama Kamu perlu bahagia Di luar sana banyak kok Kebahagiaan-kebahagiaan Yang menanti untuk kamu Walaupun kamu ngerasa Kamu kurang beruntung Dari orang-orang yang jauh Lebih bisa bahagia Daripada kamu Kamu gak perlu iri ya Ketika melihat orang lain Oh Hubungannya Lama ya Pasti akur-akur aja Enggak kok Hubungan lama juga Bukan merasih Mereka selalu akur Dan gak usah iri juga Ketika melihat Orang lain tuh Punya pasangan Bahagia Nanti Kalau misal Semesta udah menakdirkan Kamu dengan Seseorang yang Pas Kamu akan bahagia Gak perlu iri Yah Semesta telah menyiapkan Kebahagiaan tersendiri Buat kamu Mungkin emang belum saat ini Tapi nanti dan pasti Kebahagiaan itu Pasti akan ada Capek kan Terus-menerus Ngerasa mati rasa Seperti ini Capek gak Pasti capek kan Dan kalau emang Kamu mau Menyembuhkannya Dengan cara kamu Membuka hati Untuk orang baru Silahkan Tapi jangan dipaksa Jangan jadikan orang lain Itu pelampiasan kamu Itu sama aja Kamu salah Memperlakukan orang lain Seperti itu Hanya karena Ego kamu sendiri Yang Dimana kamu Belum sembuh Tapi kamu udah Mencoba Buat buka Kamu tuh Belum sepenuhnya Sembuh Hei Kamu perlu sembuh dulu Sampai nanti Dimana kamu udah Siap Dan udah ngerasa Dan menemukan Seseorang Yang dimana Seseorang itu tuh Tepat buat kamu Ya emang Pasangan itu tuh Datangnya emang Di waktu yang tepat Bukan di waktu yang cepat Dan sembuh juga Perlu waktu Gak secepat itu Gak secepat itu juga Kadang Dalam hati Emang pengen Banget punya pasangan Pengen Banget buka hati Capek Mati rasa tuh Capek Tapi ya pada ya Semua tertutupi Oleh perasaan Dimana aku Takut memulai Memulai Membuka hati Untuk orang baru Yang aku anggap Dia tuh terbaik Tapi nyatanya Dialah yang Paling menyakiti Gak apa-apa kok Gak apa-apa Gak apa-apa It's okay Gak apa-apa Sakit itu wajar Semesta ingin kamu Jauh lebih kuat lagi Dalam memilih Apapun Dan Kamu bisa Menjadi Seseorang Yang lebih Berhati-hati Kembali Dalam mencintai Supaya Tidak lagi Salah Dan tidak ada Lagi luka Dan kebahagiaan Yang menghampiri Setiap orang tuh Pasti perlu Yang namanya bahagia Gak ada Orang yang mau Hidup dalam Perasa Sakit aja gitu Pasti yang sakit juga Pengen sembuh Yang sakit juga Perlu sembuh Yang capek juga Pengen bahagia Eh yang capek juga Pengen istirahat Yang sakit juga Perlu bahagia Gak apa-apa kok Dibilang Belum bisa move on lah Trauma lah Atau apapun itu Gak apa-apa Orang lain kan Bukan kamu Mereka juga gak tau Bagaimana perasaan kamu Hancurnya kamu Sakitnya kamu Dan orang lain juga Gak perlu tau Gimana prosesnya kamu Buat sembuhin Luka kamu sendiri Tanpa bantuan orang lain Hebat kan Kamu tuh hebat Hebat banget Kamu bisa bangkit Kamu bisa sembuh Dengan caramu sendiri Tanpa adanya Dorongan dari orang lain Kamu hebat Kadang emang gak Semua orang tuh Bisa menyembuhkan Dirinya sendiri Terlebih Tanpa bantuan orang lain Tapi kamu hebat Kamu bisa Kadang emang mati rasa itu Selalu dianggap Gak ada Apalagi untuk mereka-mereka Yang belum pernah Ngerasain Aku yang menyayangimu Begitu dalam Dan kamu juga Yang membuat aku Jadi mati rasa Lain kali Kalo mau sayang Sama orang Jangan terlalu berlebihan ya Lain kali juga Kalo gak berniat Buat tinggal Ya gak usah Gak kasih harapan Kamu kan gak tau Kedepannya nanti gimana Ketika kamu Gak sih Rasa sayang Yang terlalu berlebihan Apakah dia Bakalan selamanya Membahjakan Atau emang Cuma kehadirannya Cuma suntara Kita kan gak tau Kehadirannya Seseorang itu Tujuannya untuk Selalu membahagiakan Atau enggak Jadi Pengaskara Lebih berhati-hati lagi Karena kan Yang kita mau itu Bahagia Bukan rasa sakit lagi Seseorang yang Sungguh-sungguh Gak akan memandang Bagaimana Masa lalu kamu Mati rasanya Kamu Orang yang sungguh-sungguh Ia akan berusaha Untuk bisa Menyembuhkan kamu Dan membuat kamu Keluar dari Rasa mati rasa itu Lain kali Lebih berhati-hati lagi ya Sebelum kamu Main hati Dan membuatmu Kembali mati hati So kita juga Kemperlu bahagia Gak sama Kita juga bakalan Terus-menerus Mati rasa seperti itu Kita punya kehidupan Kehidupan kita Masih panjang Jalan perjalanan kita Masih panjang Mungkin kita Akan banyak Menemukan orang-orang Baru Di luar sana Bukan hanya dia aja Jangan terlalu Stuck Di Titik Dimana Titik itu tuh Ya kamu hanya Terlalu memfokuskan Pada satu titik Dimana titik itu tuh Udah nyakitin kamu Kenapa harus dipikirin Perlahan Perlahan Semua pasti bisa Dan perlahan Semua pasti terbiasa Kita tuh hanya perlu Terbiasa aja kok Untuk Kita bisa bangkit Dan keluar Dari titik hitam ini Yang udah Bikin hati kita mati Dan semuanya Kita perlu bahagia Gak sampe kita hidup Dimati rasa ya Dan inget Jangan takut memulai Wajar kok takut Tapi kalo misalnya nanti Kamu udah ngerasa Sembuh Bener-bener sembuh Kamu bisa memulai lagi Dan lebih berhati-hati lagi ya Kan gak mau Ini namanya sakit hati lagi Tapi tetap orang tuh Perlu bahagia Bukan hanya sakit doang So Mungkin Hanya segini aja Podcast aku hari ini Habis ini kita bahasa apa ya Ini aku bahasa apa Coba-coba komen di bawah Dan makasih ya Buat kalian yang udah Mau stay terus Makasih Dan semoga Kalian bakal Salu stay Dan Aku bakalan Bikin podcast Yang jauh lebih menarik lagi So Makasih Buat kalian semua Kita ketemu lagi Podcast selanjutnya ya See you Jangan lupa bahagia Dan Kalian harus bisa Jauh lebih bahagia Dan Satu lagi Aku mau ngingetin Jangan terlalu stuck Di rasa mati rasa Oke Yuk keluar Yuk keluar Kamu hebat Banyak di luar sana Kebahagiaan yang menanti Ayo pejuang mati rasa Semangat ya Jangan lupa bahagia Sub indo by broth3rmax Terima kasih.